Pemirsa tim juri ajang Piala Bupati Batanghari, KD Stengguh Award tahun 2024, saat ini melakukan kunjungan lapangan sebagai bagian dari proses penilaian di babak ke-18 besar. Salah satu desa yang dikunjungi ialah Desa Terentang Baru dengan kategori Kotong Royo. Kepala Desa Terentang Baru, Wahyu Pranyoto, mengatakan Desa Terentang Baru berada di dalam kategori nyaman. Ia menjelaskan kategori nyaman dapat dilihat dari kondisi lingkungan masyarakat Desa Terentang Baru. Wahyu menjelaskan kondisi masyarakat Desa Terentang Baru yang multikultural, terdiri dari berbagai suku bangsa dan tiga agama besar yang hidup secara perdampingan tanpa adanya kesenjangan. Wahyu juga mengatakan Desa Terentang Baru bahkan pernah menjadi desa keserasian beragama pada tahun 2019 silam. Melalui ajang Kades Tangguh Award ini, Wahyu mengucapkan terima kasih kepada pihak penyelenggara dalam hal ini Pemkab Batanghari. Ia berharap ajang Kades Tangguh Award menjadi ajang kompetisi yang mampu memotivasi para kepala desa dalam memajukan desanya masing-masing. Muhammad Aryudah, Cik TV, melaporkan.